selanjutnya kita masuk ke metode individu untuk metode individu ini kita semua kenal ada 2 istilah pertama istilah aktual dan yang kedua adalah habitual aktual dengan habitual beda ya nah biasanya kalau untuk penelitian-penelitian yang diharapkan adalah bagaimana asupan habitual berkaitan dengan biokimia ataupun yang lainnya karena akan menjadi hal yang menarik kalau memang habitualnya berkaitan dengan biomarker ataupun dependent variable yang kita teliti tapi kalau aktual aktual yang tidak menggembangkan habitual akhirnya mengambil kesimpulan yang salah baik baik kita mulai bahas metode yang pertama itu food record food record ini namanya food diary food diary intinya mencatat ya sederhananya food record itu metode nya dilakukan dengan cara mencatat apa yang dimakan segera setelah makan ya jadi sekarang saya melakukan food record maka di nomin lagi saya makan saya makan apa saya catat langsung seperti itu sederhananya 24 jam oke nah bisa di nanti makanan ini dapat di estimasi misalkan berapa misalkan cantong berapa sendok berapa buah bisa juga ditimbang seperti itu dan bisa lakukan sendiri idealnya sih 1 untuk 7 hari yang dilakukan food record ini kalau ditimbang namanya bukan food record lagi tapi namanya weight food record catatan makanan yang ditimbang ya ini perbedaannya ya tentu saja untuk weight food record perlu kerjasama yang lebih bagus ya dengan si responden mau gak responden yang nimbang karena lumayan repot soalnya dan juga costly ya agak tambah biaya seperti itu nanti untuk apa kekurangan dari metode ini dijelaskan di pertemuan lainnya untuk secara detail ya ini contoh POM nya POM 7 days food record ini dia dilengkapi dengan direction ataupun arahan ya jadi ada panduannya seperti apa karena memang cenderung karena memang ini POM ya cenderung untuk yang self report masuk metode yang kedua itu individual individual ya 24 hour recall ini paling sering digunakan ya sederhananya adalah mengingat-ingat ya minta responden untuk mengingat apa saja yang dia makan 24 hours ya 24 jam yang lalu seperti itu dan untuk mengingat ini memang ada teknik tersendiri butuh enumerator ataupun pewancara yang terlatih ya termasuk metode yang murah murah dan mudah tapi memang cenderung ya namanya juga mengingat-ingat ya orang punya kendala dalam mengingat dan sebagainya jadi teknik itu sendiri ini kita bahas tekniknya saya sebut dulu nama teknik yang nama teknik MIT multiple interviewing teknik multiple pass interviewing teknik ini kita akan bahas metode itu yang kita lakukan di praktikum ya selanjutnya adalah FFQ FFQ ini cenderung ke habitual jadi kalau tadi put record dan put record cenderung ke arah aktual karena kalau cuma satu hari ya mereka cuma menggambarkan aktual tapi kalau beberapa hari mereka juga bisa menggambarkan habitual nah kalau put frequency ini juga tidak history ya itu yang menggambarkan yang habitual karena kenapa habitual karena pertanyaannya adalah meminta si responden untuk memberitahu how often berapa sering konsumsi makanan tertentu gitu ya dan kalau memang kita tanya berapa sering dan berapa banyak nah berapa banyak ini sebutnya SQFFQ semi-quantitive food frequency seperti itu dia juga bisa dilakukan artinya sub-administer sub-administer itu istilahnya dapat dilakukan oleh si responden sendiri atau bisa dengan cara interview sekarang bahkan sudah dikembangkan FFQ yang multiple choice ya ini contohnya ini eating at america tables tadi ini ada multiple choice ya dan bertingkat ya jadi kalau lihat di sini nomor 1 1 A 1 A 1 itu untuk frequency nya 1 untuk porsi nya ya nomor 1 kita lihat itu over the last month 1 bulan terakhir gitu ya berapa kali makan entah sebulan entah minggu entah hari 100% juice nah 1 A nya baru tanya berapa banyak ya seperti itu nah selanjutnya diet history nah diet history ini dia lebih sama keluarga dengan FFQ ya keluarga yang dapat menggambarkan habitual intake dari seseorang atau kelompok tertentu nah ini banyak dipakai di klinik waktu orang pertama kali masuk rumah sakit itu biasanya sebenarnya dilakukan diet history ya memang diet history yang paling awalnya sih ada 4 langkah ya jadi kita harus tahu keadaan kesehatannya dulu kemudian bagaimana eating pattern nya terus dikonfirmasi antara kesehatan dengan eating pattern nya kemudian diikuti dengan 3 hari food record tapi 3 hari food record ini agak susah di klinik makanya diganti dengan 24 hours record seperti itu apa saja yang ditanyakan bisa lihat di situ ya beberapa kali makan mengenap semakan apa yang gak disuka ada alergi atau tidak merokok bahkan juga ditanya berapa kali sikat gigi mandi dan sebagainya berkaitan dengan hygiene lagi DDS DDS nya sebenarnya pengembangan dari FFQ eh sorry food record dan juga food record ya cukup 1 hari kemudian nanti dari hasil recall tersebut dicocokkan dengan form DDS DDS nya ada yang 7 kelompok makanan 14 bahkan ada yang 21 kelompok makanan artinya dari food recall pom food recall nanti dibandingkan dengan form DDS apa yang ada di pom food recall di checklist atau makan makan pokok lauk pauk ya lauk pauk yang merah putih seperti itu sayur-sayuran hijau sayur orang dan sebagainya tinggal checklist-sayuran ke checklist nanti ada cut off nya jika memenuhi cut off tersebut maka dikatakan dia dietnya quality dietnya berkualitas karena memenuhi sumber-sumber vitamin mineral seperti itu ya ada dua dia ada yang household dietary atau juga individual dietary oke ini contohnya nanti bisa kita lihat saja dan cara yang selanjutnya adalah duplicate food collection kalau dari namanya memang ya koresponden diminta untuk menduplikasi apa yang dia makan misalkan dia makan bakso satu mangkok bakso nya itu ada tiga yang kecil satu yang besar bakso daging misalkan maka dia harus menyediakan porsi yang sama porsi yang satu dimakan porsi yang satu lagi ya dipastikan porsinya sesuai dengan yang dimakan lalu dianalisis misalkan dari tiga bakso kecil dan satu bakso besar ternyata tiga bakso kecil tidak dimakan oleh si responnya maka tiga bakso kecil tadi dikeluarkan karena tidak dimakan yang dimakan itu yang dianalisis karena metode ini lebih akurat tentunya dengan metode-metode yang lain karena metode-metode yang lain itu untuk menghitung berapa kondisi yang harus menggunakan TKPI atau daftar komposisi bahan makanan jadi apel yang ada di hasil food frequency konditatif misalkannya dihitung gizinya dari dibandingkan dengan TKBM atau dengan tabel TKPI tapi kalau disini apelnya langsung dianalisis tentu lebih akurat tapi memang lebih mahal tentunya dan punya handling handling tersendiri ada handling persiapan tersendiri untuk pangan-pangan yang mudah rusak dan sebagainya oke sekian untuk kemarin kali ini kita langsung saja nanti bisa diskusi di forum bisa dibaca di modulnya atau sedangkan mengajakkan quiznya sekian dari saya Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati